Bencana tanah longsor terjadi di tengah hutan lareng Gunung Wilis di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Diduga longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Kabupaten Nganjuk beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut mengakibatkan puluhan pohon pinus serta tanaman cengkeh seluas hampir 1 hektare milik warga setempat robo terseret material longsor. Selain itu material longsor juga memutus aliran sumber mata air milik warga. Suparno, perangkat desa setempat menjelaskan peristiwa tanah longsor tersebut terjadi saat malam hari. Esok harinya ia pun langsung menuju lokasi longsor. Dari hasil pengukuran diketahui lebarnya material longsor kurang lebih 100 meter dengan ketinggian mencapai 50 meter. Akhir-akhir ini kan curah hujan cukup lebat. Di situ ada WA dari masyarakat itu kan kebetulan di tempat saya kan sinyalnya susah. Jadi malam baru masuk, pagi-harinya pagi-pagi sekali saya langsung cek lokasi. Bapak itu saya lapor kepada Bapak Lurah, terus hindu-hindu masyarakat agar untuk sementara jangan mendekati lokasi ini. Kalau kejadian ini malam hari atau siang hari? Pas kejadian saya enggak tahu ya, karena hujan los ya, kurang tahu ya. Kira-kira malam? Kira-kira malam gara-gara. Karena tidak ada aktivitas ya? Ya, enggak ada. Pak, kejadian diperkirakan hari apa ini kejadiannya? Kira-kira malam jumpat atau apa kira-kira ya. Sudah tiga hari ini, Pak. Ya, ya, tiga hari. Kalau melihat hari ini ada tambahan wongsor lagi enggak, Pak? Nampaknya yang retak-retak itu agak meluas itu. Oh, gitu. Ya, kan yang tiga hari yang lainnya kan cuma retak-retak saja, ini kan sudah agak melebar lagi. Oh, tiga hari ini juga melebar, Pak ya? Ya, ya. Ada yang ambles juga? Ya, ya. Itu ada yang 20 cm, sudah mulai ambles. Terus, Pak, dengan kejadian ini untuk aktivitas warga, gimana, Pak? Berdampaknya? Ya, otomatis berdampak sekali, tapi kan masyarakat sudah menyadari memang lokasinya seperti ini. Ya, untuk sementara ya enggak usah. Enggak usah aktivitas di lokasi dulu lah. Sementara itu, Ahmad Afandi, anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Nganjuk menjelaskan, pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi longsor. Sementara dari data BPBD bencana tanah longsor tersebut, sudah pernah terjadi tiga kali di lokasi yang sama. Longsor pertama terjadi di tahun 2004, longsor kedua terjadi di tahun 2014, dan kali ini longsor kembali terjadi di awal tahun 2021. Untuk kondisi longsor, saat ini banyak retakan mas di sekitar longsoran, terus tindakan dari BWBD untuk saat ini pengecekan dan asesmen lokasi, terus pemberian sosialisasi ke masyarakat supaya tidak mendekat ke lokasi. Kalau dampak dari longsor ini? Dampak dari longsor, sekitar longsoran banyak tanah yang digarap warga, mungkin pertanian, juga perkebunan milik warga. Kalau luas longsor? Untuk perkiraan luas longsor kurang lebih satu hektare, Pak. Satu hektare. Kalau penyebab belum terjadi? Untuk penyebab longsor sendiri dimungkinkan cuaca ekstrim akhir-akhir ini, mulai Desember kemarin mungkin sampai akhir Februari. Karena hujan lebat, di samping itu juga ada riwayat di sekitar sini, longsor mulai tahun 1994, 2014 juga pernah, 2004-2014, terus 2021 ini. Karena lokasi longsor merupakan wilayah pertanian warga setempat, BPBD Kabupaten Nganjuk akan memasang rambu peringatan bahaya di sekitar lokasi titik longsor. dan menghimbau warga tak beraktifitas sementara waktu. Jaringan Jok Andri Purwanto, KSTV